Aksi unjuk rasa organisasi masyarakat pemuda Pancasila di depan gedung DPR Senayan, Jakarta Pusat berujung ricuh pada Kamis 25 November 2021. Seorang perwira polisi yang mengamankan aksi unjuk rasa tersebut dikeroyok. Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Henki Haryadi pun geram dan langsung naik ke atas mobil Komando Ormas PP. Polisi yang dikeroyok itu yakni Kepala Bagian Operasi atau KBO ditelantas Polda Metro Jaya AKBP Dermawan Karosekali. Akibat pengeroyokan itu, Karosekali mengalami luka terbuka di bagian kepala dan langsung dilarikan ke Rumah Sakit Polri Kramajati, Jakarta Timur. Henki menyesalkan petugas yang turun ke lapangan untuk mengamankan aksi unjuk rasa justru menjadi sasaran abuk masa. Pertanyaan petugas yang turun ke lapangan untuk mengamankan rekan-rekan sekalian. Melawan kami, mengeroyok kami yang melayani rekan-rekan sekalian. Saya minta pimpinan aksi ini bertanggung jawab. Luka-luka. Perwira. Menengah. Dikeroyok. Padahal beliau adalah mengamankan kegiatan ini. Sekali lagi, saya minta yang koordinator kegiatan ini segera menyerahkan. Jangan aksi rekan-rekan dinodai dengan kegiatan yang justru melawan hukum. Kami yang melayani rekan-rekan, mengamankan, justru dipukul di Dikeroyok. Apakah ini tujuan rekan-rekan datang kembali? Apakah ini tujuan rekan-rekan datang kembali? Pamen kami luka-luka darah di mana-mana. Apakah kami tadi keras sama ada? Terima kasih. Terima kasih.